Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial video sesuai dengan SOP Menghentikan perdarahan, salah satu kompetensi di pegawai darwatan dan pencana Salah satu tindakannya adalah menjahit luka atau hekting Jadi tujuan tindakan ini yang pertama adalah menjahitkan perdarahan Yang kedua menjahitkan infeksi Yang ketiga adalah meningkatkan interdinas kulit Yang keempat estetika Alat-alat yang disiapkan Ini ada jahit set Ini terdiri dari alat-alat Yang pertama ini untuk anak spesi Bius, cokal Sebelum kita jahit Terus yang kedua adalah Nal puder Nal puder itu pemegang jarum Pemegang jarum Yang ketiga Ini adalah Needle atau jarum Ini kita punya satu set needle Ini ada mereknya Sutura Sudura Ini ada beberapa set Terus yang ketiga Ini persiapan kita adalah Ketika terjadi perdarahan Untuk menghentikan perdarahan Supaya tidak mengganggu Satu kemenjahit Ini ada Arteliclam Arteliclam Ini urus Namanya Vanpean Nah Arteliclam Vanpean Terus yang nanti Arteliclam bengkok ya Atau Vanpean Setelah itu Kita tiapkan Pinset Ada pinset Sirusi Ada ujungnya ini ya Sirusi untuk nyatang jaringan Ada dua Terus Kita siapkan juga nanti Untuk menyayat ya Menyayat atau Meniris jaringan Ini ada Namanya Skalpel Skalpel itu Pemegang Apa pisau Yang konsolkasi Di stator Ada teknik Misalnya Skalpel ini Terus gunting Ini ada gunting angkat jahitan Ini ada lengkukannya ya Karena angkat jahitan itu Untuk menggait Benang Nanti digunting Namanya gunting AC Angkat jahitan Setelah itu Ini ada Gunting Kalau ini Pokoknya ada Apa Ujungnya itu Ras ya Atau besar ini Yang bawahnya Ini ada gunting Perban Perban Siapkan Ini ada matang-matang gunting Gunting jaringan juga Oke Langkah pertama Jadi Ini Miniatur lukanya Ketika terjadi luka Alkobet seperti ini Maka Langkah pertama adalah Kita menemukan bedarah Tapi sebelumnya APG Lampak Kita memakai handphone Supayakan handphone Adalah handphone steril Tapi minimal Kalau tidak ada handphone steril Ya Handphone fisik Oke Terima kasih Kita pakai handphone Terus Setelah itu Kita lakukan Pembiusan Ya Tapi sebelum Pembiusan Ketika ini ada Pembiusan Ya Kita Hitan-hitan dulu Dengan Menekan Pembiusan Atau Drek Setelahnya Jadi Kalau dari Tempat kejadian Biasanya Dipasang Pembunikat Pembunikat jaringan Supaya tidak Berbeda Ada dua jenis Perdarahan Yang pertama Adalah Darah dari vena Yang kedua Darah dari arteri Bedanya Dari Keluarnya darah Kalau arteri itu Menyembur Kalau Vena itu Merembes Warna Begitu di Angkat Itu ada Semburan darah Berarti kita Langsung Mengambil Alat Pertamanya Arteri Kelam Kita cari Ujungnya Dari Pembunikat darah Ketika sudah Tampak Ujung Pembunikat darah Langsung Kita Kelam Kita Jepit Udah Darahnya Berhenti Tindakannya Apa Ketika Ini Nanti Terjadi Apa Supaya Dari Darahan Dan Arteri Kelam Tertanjak Terus Di Under Blending Under Blending Itu Di Ikan Ini Dimasukkan Lewat Ujung Atari Klem Ikan Seperti Terus Terus Disimpulkan Di Ujung Terus Di Sekali Lagi Simpul Ini Biasanya Lebih Baik Juga Sebelum Under Blending Ini Kita Anastasi Dulu Tapi Kalau Pedarannya Hebat Anastasinya Belakangan Aja tapi sebetulnya yang paling betul anak saya sejujurnya untuk menghilangkan rasa nyeri itu tidak terjadi perdarahan ini fungsinya untuk membentuk area yang dijahit ini steril maka alat-alat ini harus ada di atasnya sekarang setelah duduk lubang dipasang terus kita memberikan bius atau anestesi jangan lupa nanti persiapannya ada rasa disini terus kita melakukan pengambilan baki bisa pakai sepet 1 cc setelah itu tekin rasa ini karena ini lukanya lebar ya di lengan maka ini tidak bisa sepet 1 cc terlalu kecil ya ada booknya maka kita pakai yang sepet 3 cc teknisnya adalah seperti ini terus dilakukan pembiusan teknis pembiusan itu adalah apa menyuntik sub hutan di sekitar area luka ini lukanya ya kurang lebih ada berapa cm 1 2 3 4 5 6 cm ya 6 cm ini nanti teknis pembiusannya gini mulai dari ujung luka sini sampai ujung sana ini masukkan dulu ya seperti itu terus di aspirasi di aspirasi untuk memastikan tidak ada darah kalau ada darah berarti kalau bisa masukkan zat anestesi masuk ke vena kalau masuk vena bahaya bisa anaphylactic shock ya maka nanti ini dimasukkan di aspirasi ketika tidak ada darah dimasukkan sambil dimasukkan sambil ditarik ya ini masukkan sambil ditarik dosisnya berapa tidak ada ukuran jadi ukuran anestesi itu begitu di anestesi dicoba tes masih terasa berarti kurang anestesi ini tarik gini jangan dilepas langsung diputar diputar ke sana jadi membentuk silang ya di aspirasi masukkan sudah ganti yang sebelah sini aspirasi masukkan ini dimasukkan ya terus diputar di sana masukkan aspirasi masukkan sudah ketika ini terlalu lebar maka bisa ditambah lagi di sisi sini aspirasi masukkan sambil ditarik terus sini juga aspirasi masukkan sudah sampai obatnya habis ya jadi di sekitar luka ini sudah terpapar oleh zat anestesi ini yang kita pakai obatnya biasanya anestesi lokal yang dipakai adalah lidokain atau PHK ini ya kebetulan ini contohnya adalah PHK ini ya cara membukanya ini gini ya terus dipatahkan supaya tidak bahaya mematahkannya itu pakai bekas tutup siring pump ya kumpus siring pump maaf siring terus dipatahkannya ini teknisnya ini teknisnya hati-hati sekali jangan sampai melukai ini contohnya setelah di anak sesi kita tunggu sambil menunggu kita membersihkan luka nah ini karena ini saya teknik jahit membersihkan luka nanti setelah rawat luka itu yang pertama bisa pakai normal salin dikasih normal salin terus dibersihkan lukanya karena kalau lukanya tidak bersih resikonya yang paling membahayakan adalah tetanus tetanus dimana kuman ketika terjadi luka kuman masuk kuman anaerob plasmodium tetani ya plostridium tetani ini bahayanya adalah ketika masuk dia tidak butuh udara maka luka yang tertutup seolah-olah tertutup di dalamnya ada plostridium tetani bisa terjadi tetanus ya dengan gedala apa tidak bisa membuka melut atau trismus dadanya itu menjadi keras lehernya mengeras gangguan pernafasan meninggalnya itu karena gangguan pernafasan pada tetanus dan kejang ya kena cahaya kejang kena suara yang tinggi juga karena itu betul-betul dibersihkan dengan makanya kalau nanti disini ada jaringan yang perlu diratakan maka kita pakai pinset sirusi kita ratakan kita gunting sebelum kita gunting mengecek ini sudah biosnya sudah apa bereaksi atau belum caranya dicubit pakai pinset sirusi ini bapak masih terasa oh tidak terasa ini terasa tidak terasa terasa nggak terasa kalau sudah nggak terasa semuanya baru dilakukan nekrotomi atau merapikan jaringan kulit ya secara gini dipegang ya dirapikan guntingnya ini sebetulnya harus pakai gunting jaringan ya bukan gunting ajil seperti ini ya kita ambil jaringannya oke setelah kita rapikan ini tadi apa powder blending arteri langsung yang selanjutnya ya setelah kita bersihkan kita bersihkan semua darah-darah kita bersihkan jaringannya sudah nggak ada yang jadi perdarahan ya terus dilakukan apa heating sambil menunggu reaksi apa kuat dari anestesinya atau satius oke lanjut nah ini untuk penjahitan penjahitan itu ada dua jenis benang ini namanya cat get chrome ya kromic cat get cat itu kucing get itu usus jadi dulu itu terdua dari ususnya kucing tapi sekarang pakai ususnya sapi ini terkenal kalau orang awal menyebut jahitan yang tidak usah diangkat jahitan yang bisa langsung jadi daging ini ini terus diambil pakai pinjet sebetulnya pakai pinjet anatomi atau pakai mal puder ini pakai pinjet pakai pinjet ini ini apa pakai cairan cairan di dalamnya ini adalah cairan alkohol untuk sebagai bahan pengawet sebagai bahan pengawet dari cat get tadi kalau tidak ada alkoholnya bisa kering kalau kering nanti mudah matah ya jadi kalau dia dimasukkan di dalam alkohol harapannya tidak mengering dan kita putus ya ini cat get ada juga kemasan yang kecil seperti ini ini cat get juga oke tapi ini langsung jadi daging yang kedua adalah sik 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 ini adalah benang benang nilon jadi ini di jahitkan diluka ya nanti harus diangkat jahitkan ini 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 biasanya untuk menjahit di daerah yang suka bergerak contohnya masiku lutut jari-jari nah ini karena kalau yang langsung jadi daging atau cat get itu nanti bahayanya bisa terjadi putus karena apa dia diabsorpsi oleh jaringan kulit nah ini contohnya ini ini sudah jadi satu dengan benangnya ya ini namanya sil 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 atau nilon benang nilon ini contohnya seperti itu oke sekarang ini nam puder kita ambil jarum kita ambil jarum kita ambil jarumnya ini udah ada ya kita ambil jarum teknisnya adalah di jepit pakai ngam puder setelah itu ini kita pegang di depan sini ini mohon maaf tidak seperti orang gondom ya enggak tapi ini seperti ini terus diputer set ini terus dimasukkan ini contohnya gampang putus ini ya kita pakai yang kemasan aja ini yang terlalu ya jadi kalau yang gampang putus itu sudah kita luar so ini sudah expired ya kita lihat ini expirednya adalah bulan 12 2008 sudah tidak bisa dipakai ini ya ini tadi itu ketika dimasukkan ini mudah ya tidak bisa masih boleh ini yang coba yang punya nya one man ini expirednya bulan 9 2018 juga hampir sama ini expired juga coba ya kira-kira ini tidak fokus apa tidak tapi biasanya tidak yang kemasan kecil itu awet tapi ini biasanya avonnya sudah hampir 100 coba ini dikatakan di support ya ini langsung dari bagiannya oke otong cara masukkannya tadi ini seperti ini seperti ini putar dari depan tekan di atasnya dari ini lukanya sekarang nyoba menjahit sekali oke teknis menjahit adalah kulit dengan kulit diratakan dulu jangan sampai ini istilah bahasa jawa nya jonjing ini mohon maaf kita aja dulu ya kita angkat jahitan caranya gini angkat jahitan ini kita buka dulu terus kita jonjing nah oke jadi supaya tidak jonjing ini kita coba diluruskan dulu lukanya ya ini ini berarti begini ini ditata pakai tangan gak apa-apa ya oke setelah itu ini dipegang pakai pinset bisa satu-satu bisa dua langsung satu-satu gini masukkan dari ujung kanan lepas ya terus ditarik lepas ini ya kita pakai benang yang baru saja benang yang baru tadi sama ini coba jarum yang baru ya ini jarum yang baru kita buka tetap tadi gini kita akan begini terus bisa becah ya oke nah itu kita ada pertanyaan pak kalau sampai satu jam jahit belum selesai itu anestesinya apa? bisa hilang ya kemungkinan bisa hilang kalau anestesinya hilang pasien kesakitan dibius kembali oke gini lepas ambil ujungnya ya terus masukkan lagi lepas lepas lagi ya apa-apa lepas ambil kemudian di terdapat terdapat ini yang lebih menyebabkan setiap setiap dalam kapan ditalikan tadi tidak ya ditalikan seperti ini enggak nyimpulkan caranya begini dari depan ya bukan dari belakang ya dari depan benang ujung sisi ini terus diputar dua kali 12 diambil ujungnya klaim terus ditarik nah keras ini eh ulangi lagi dari depan dua kali satu dua ambil ujungnya ini Hai nah ini secara setelah itu dipakai puder iklan ini tarik terus dibutin Hai ini satu simpulnya saya ulangi lagi lagi kita pegang jarumnya kita coba ini atau ini yang langsung ya satu langsung dengan kulit sebelahnya dua kita tarik terus ujungnya kita pegang salahnya kita tarik lagi satu dua kita tarik udah terus kita simpulkan satu dua ujungnya kita pegang ya Hai udah 122 kita ambil Hai angkat Hai ya sudah simpul-simbul seperti ini Hai berapa jahitannya jahitannya itu adalah satu senti satu jahitan satu senti satu jahitan kalau lukanya bersih kalau lukanya bersih kalau lukanya kotor nanti setelah jahitannya ini apa satu senti satu senti terus diangkat jahitan angkat jahitan atau aja caranya angkat jahitan adalah dengan pincet selesai selesai kita pegang ya benangnya kita kita tarik ya sulit kita bisa pakai pincer atau pakai apa ini ada reklam ya pakai reklam ini namanya angkat jahitan ini benangnya ini model-model apa-model guntingnya adalah terlalu berlubang untuk menaik benangnya Hai yaitu angkat jahitan Hai jadi itu tekniknya yang pertama Adi kita siapkan masennya kalau terjadi perdaraan langsung under blending kalau tidak terjadi perdaraan langsung di tanah sesi Bius setelah dibius dibersihkan sampai bersih di nekrotomi diratakan apa jaringan kulitnya supaya rata ya terus setelah itu dilakukan penjahitan satu simpul dua simpul tiga simpul empat simpul semakin banyak jahitannya sebetulnya semakin bagus ya semakin cepat kering tapi secara ekonomis tidak ekonomis dan untuk luka yang kotor ini nanti setelah angkat jahitan itu adalah lima hari atau tujuh hari setelah dijahit angkat jahitan tidak harus semuanya mungkin selang-seling diangkat tidak diangkat tidak diangkat tidak kalau langsung diangkat semuanya ketika lukanya itu belum kering biasanya menipu ya luka luar kering luka dalamnya masih basah ketika diangkat semuanya begitu bergerak luka ini akan terbuka kembali itu menyulitkan karena apa sudah sudah terjadi proses apa autoling ada proses apa peradangan ternyata kita menjahit itu susahnya nanti lukanya menjadi mudah robek makanya sekali menjahit itu nanti kalau bisa simpulnya ya lebih banyak lebih baik terus nanti angkatnya tidak harus langsung diangkat semuanya selang-seling setelah dua hari selang-seling dilihat kalau kering betul lukanya tidak ada yang basah lalu diangkat semuanya jadi untuk angkat jahitan jangan terbesar dan jangan lupa faktornya adalah untuk luka ini satu nutrisi dua antibiotik tiga itu adalah proses infeksi ada enggak kalau terjadi proses infeksi maka semakin lama dia sembuh ya kalau dia proses infeksi basah lukanya maka bisa-bisa jahitan itu tidak tertaut dan lukanya bisa terbuka kembali nah ini yang perlu diperhatikan oleh perawat oke saya kira itu jadi tujuan kita pada tutorial ini adalah satu Anda bisa melakukan underblending mengenai berdarahan dua Anda bisa melakukan anastesi atau bios lokal yang ketiga desinfeksi luka yang keempat adalah menyiapkan jarum dan nalpuder cara memasukkan ke jarum yang kelima adalah bagaimana Anda memasukkan ke jaringan tulis dan membuat simpul yang keenam adalah Anda bisa melakukan angkat jahitan atau aji hal yang perlu diperhatikan pada perawatan luka ini adalah satu kebersihan luka dua adalah nutrisi yang ketiga antibiotiknya yang keempat adalah observasi kondisi luka warna luka terus apa bau luka ya nyeri atau tidak seperti itu untuk indikasi bahwa luka itu sembuh setelah luka dinyatakan kering angkat jahitan selang-seling tapi setelah kering betul dipastikan dengan cara bagaimana memencet lukanya kalau sudah tidak ada air eksudat yang keluar berarti itu kering betul baru diangkat semua ada dua jenis benang benang sif yang ini harus diangkat jahitan yang harus diambil ada benang ketget tadi ini yang bisa langsung menjadi daging misalnya ya oke saya kira itu nanti di upload di youtube mohon kalau ada pertanyaan komentar di youtube terima kasih saya Agus 26 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.